Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang penyakit HIV dan AIDS Bagi kalian yang belum mengikuti channel ini, silakan subscribe dan ada tombolnya di bawah ini ya Jadi, ketika pandemi COVID-19 menyerang pada tahun 2020 Berita tentang HIV dan AIDS ini seakan-akan kalah pamornya dengan berita COVID-19 Padahal kasus HIV dan AIDS ini sangat lumayan tinggi juga ya Belum lagi penyakit yang lain seperti TBC dan yang lain-lainnya Dan karena ini pandemi COVID-19 itu sudah meredah atau sudah hampir kayak flu biasa Saya mereview kembali tentang penyakit HIV dan AIDS ini HIV itu sendiri, kepanjangannya yaitu Human Immunodeficiency Virus Adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih CD4 Yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia Jadi tubuh ini diciptakan oleh Allah sudah sangat sempurna sekali ya Jadi apabila ada patogen dari luar atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh Itu akan langsung merespon tubuh itu, akan memberikan perlawanan Dan virus ini sendiri itu akan menyerang sel yang akan menyelamatkan kita Nah itu sangat berbahaya sekali ya Sehingga kita perlu mencegah agar virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita ya Terutama ketika imun kita tadi itu sedang turun Dan untuk AIDS itu sendiri merupakan kepanjangan dari Accurate Immune Deficiency Syndrome atau AIDS Merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh Yang disebabkan oleh infeksi virus HIV Nah bedanya di mana? Untuk HIV ini sendiri ketika kita tes darah rutin Jumlah sel darah putihnya itu masih berkisar 500 hingga 1400 Sel per mm4K3 Kalau AIDS ini sendiri sudah versi kronisnya Sel darah putihnya itu hanya berkisar 200 sel per mm4K3 Bisa kita bandingkan ya Apabila jumlah sel darah putih kita semakin sedikit Kita akan sangat mudah sekali terkena penyakit yang lainnya Dan itu semoga kita tidak terkena virus ini dan selalu dalam sehat ya Jadi bagaimana cara kita agar tidak tertular ya Atau terhindar dari penyakit HIV dan AIDS ini sendiri Jelas kita harus melakukan kegiatan yang produktif Dan kita bisa mengedukasi mulai dari keluarga kita sendiri Atau orang-orang terdekat kita Bagaimana informasi yang benar mengenai HIV ini Bagaimana cara penularannya Bagaimana cara pencegahannya Dan bagaimana cara pengobatannya Untuk pengobatan HIV ini sendiri masih menggunakan Obat ARV ya Anti rotavirus Dan bisa didapatkan di puskesmas terdekat ya Bisa konsultasi dulu ke puskesmas dan tanya-tanya Nanti akan diberikan obat anti rotavirusnya tadi Jadi HIV ini sendiri merupakan sejenis virus yang menginfeksi sal darah putih Yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia Dan AIDS itu sendiri merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh Yang disebabkan oleh virus HIV Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan ARV Anti retroviral Untuk menurunkan jumlah virus HIV dalam tubuh Agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS Atau yang parahnya tadi Sedangkan penderita AIDS Membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah Perjadinya infeksi Oportunistik Dengan berbagai komplikasinya Dan disini Obatnya Obat antivirusnya itu hanya bisa mencegah ya Tidak bisa 100% menghilangkan Makanya Sebaik-baiknya obat adalah mencegah Agar tidak bisa Biar tidak masuk ke dalam tubuh kita Virus HIV ini Dan selanjutnya Saya menjelaskan tentang cara penularannya HIV ini sendiri ditularkan Melalui pertukaran berbagai cairan tubuh Dari orang yang terinfeksi Seperti darah Asi Air susu ibu Semen Dan cairan vagina HIV ini juga dapat ditularkan Oleh seorang ibu ke anaknya Selama kehamilan dan persalinan Perlu kita garis bawahi disini Tidak selalu Penderita HIV itu Karena hubungan seksual Bisa juga karena Saat dalam kandungan ibu ya Nanti ketika anaknya sudah dewasa Mungkin baru virus itu Aktif Dan akan menimbulkan kejala-kejala ya Dan orang tidak dapat Terinfeksi melalui kontak sehari-hari Seperti mencium Perpelukan Percepatan tangan Atau berbagai benda pribadi Makanan atau air Dan disini Cara untuk menghindari Penduluran dari HIV itu sendiri Disini ada Slogan A, B, C, D, E Yang pertama itu A Abstinence Artinya Absen Atau tidak melakukan perhubungan seks Bagi yang belum menikah B Be faithful Artinya Bersikap saling setia Kepada pasangan Satu pasangan Dan tidak berganti-ganti pasangan Yang C Kondom Artinya Mencegah Penurunan HIV Melalui hubungan seksual Dengan menggunakan kondom Perlu kita garis bawah ini Kondom ini sendiri Tidak 100% Bisa menjamin Kita bisa terhindar dari HIV Ini hanya Salah satu cara Untuk mencegah Namun bisa juga Ukuran virus yang sangat Mikro sekali Sangat kecil sekali Itu bisa menembus Lapisan dari kondom ini sendiri Dan yang D Ini sendiri Yaitu No drugs Artinya Dilarang untuk Menggunakan narkoba Yang E Yaitu Education Kita memberikan edukasi Dan informasi yang benar Mengenai HIV Cara penurahan Dan cara pencegahan Dan pengobatannya Ini penting sekali ya Apabila kita Sayang pada keluarga kita sendiri Kita bisa berikan edukasi ya Dan ini data HIV AIDS Di dunia Dengan angka yang segini Banyaknya Tidak bisa kita remehkan ya Kita tidak bisa tahu Apakah orang yang di sekitar kita itu Terjangkit atau tidak Sebaiknya kita juga Mempersiapkan diri Untuk mencegahnya Untuk di Asia Tenggara sendiri Sekitar 3,8 juta jiwa ya Dan itu tidak Tidak sedikit Jumlahnya Ini distribusi Penerita HIV baru Berdasarkan populasi Berisiko secara global Pada tahun 2018 Untuk data yang terkini Masih belum Rilis ya Dan disini Paling banyak Yaitu populasi lainnya Yang kedua Ada Pelanggan pekerja seks Dan partner seks Dari populasi berisiko Selanjutnya Ada orang yang memakai Narkoba suntik Karena jarum suntik ini Bisa Darah tadi ya Adanya darah pada jarum suntik Itu bisa menjadi Transmisi dari virus ini sendiri Dan disini Cenderung Bekerja seks Lumayan rendah ya Dan untuk 17% ini Untuk LSL Yaitu Jenis pria lain Yang melakukan seks Dengan sesama jenis Ini perlu Kita hindari ya Kalau ada di sekitar kita Mungkin bisa kita Ingatkan Supaya tidak Menyebarkan Virus HIV ini sendiri Karena apabila sudah Terkena Atau terinfeksi Virus ini tidak secara langsung Menimbulkan kejala ya Itu yang sangat sulit sekali ya Membutuhkan waktu Dan nanti baru menimbulkan kejalanya Disini peningkatan risiko tertular HIV Di antara populasi berisiko Di dunia tahun 2018 Dan yang lumayan banyak sekali Yaitu Lelaki Seks dengan lelaki Yang kedua Ada orang yang memakai Narkoba suntik Yang ketiga Ada bekerja seks Yang keempat Ada yang transgender Dan jumlah kasus HIV dan AIDS Di Indonesia Disini cenderung fluktuatif Naik turun ya Pada tahun 2019 Merupakan puncaknya Yaitu Berkisar 50.282 kasus Dan ini tidak sedikit ya Disini laporan infeksi HIV Berdasarkan provinsi Disini lumayan banyak Yaitu Jawa Timur Sekitar 8.935 Dan yang paling sedikit Korontalo Dengan jumlah 48 Ini jumlah kasus AIDS Atau yang HIV Sudah parahnya Pada tahun 2019 Paling banyak Yaitu Jawa Tengah Sekitar 1.613 Dan yang paling sedikit Kalimantan Selatan Sekitar 5 orang Disini persentase HIV dan AIDS Berdasarkan jenis Kelamin Pada tahun 2019 Disini Lumayan banyak Untuk HIV Itu Laki-laki Sekitar 64.5% Dan Perempuan Sekitar 35.50% Untuk AIDS Itu sendiri Laki-laki Sekitar 68.6% Dan perempuan 31.4% Jadi Perlu hati-hati Ya Dan ini Ada Grafis juga Tentang jumlah Infeksi HIV Berdasarkan Kelompok umur Ya Pada tahun 2010 Hingga 2019 Mulai pada Tahun 2010 Hingga 2019 Trend yang Paling tinggi Itu Pada umur Yang warna Biru Disini Hampir Di atas 70% Ya Rata-rata Itu Pada umur 25 Hingga 49 Tahun Mengapa Pada umur Ini Karena Pada umur Ini Usia Reproduktif Orang Pada Menikah Pada umur 25 Mulai Menikah Ini Case Fatality Atau Kemungkinan Meninggalnya Secara Grafik Bisa Menurun Karena Sudah Semakin Perkembangnya Cara Pengobatan Dan Semakin Meluasnya Teng edukasi Pencegahan Dari HIV Dan AIDS Ini Sendiri Sehingga Grafis Bisa Turun Trendnya Namun Tidak Bisa Kita Remehkan Juga Seperti Covid Itu Sendiri Awalnya Kan Hanya Berberapa Orang Tidak Sampai Sepuluh Orang Namun Sempat Diremehkan Sehingga Tidak Sampai Tiga Bulan Itu Langsung Meledak Jumlah Kasusnya Sehingga Rumah Sakit Kualahan Dan Hanya Fokus Terhadap Covid-19 Padahal Selain Covid-19 Penyakit HIV Dan AIDS Ini Lumayan Banyak Kasusnya Dan Kasian Apabila Tidak Mendapatkan Pelayanan Pelayanan Kesehatan Untuk Data Ini Nanti Saya Akan Bagikan Info Grafis Dari Kalian Deskripsi Mungkin Bisa Dibaca Baca Ini Persentase Kasus AIDS Yang Dilaporkan Menurut Faktor Risiko Dan Rata-rata Orang Dengan Kelainan Seksual Ada Heteroseks IDU Ada Homoseks Ada Parental Ada Biseks Ada Transfusi Dan Yang Lain Lainnya Disini Untuk Tes HIV Ini Sendiri Sudah Dilakukan Dan Pada Tahun 2017 Dilakukan Tes Sebenarnya 882.721 Dan Yang Positif Sekitar 48.300 Dan Ini Lumayan Banyak Sekali Ya Pada Tahun 2019 Dipiksa Sebanyak 4.064.812 Jiwa Yang Membakan Pemeriksaan HIV Dan Yang Positif Sekitar 50.282 Bisa Kita Bayangkan Jumlahnya Lumayan Meningkat Jadi Sebaiknya Kita Mencegah Sebelum Terjadi Penyakit HIV Ini Sendiri Dan Untuk Pengobatannya Mungkin Bisa Hanya Bisa Untuk Mencegah Supaya Tidak Terjadi Perburukan Kondisi Dan Menghambat Virus Ini Supaya Tidak Semakin Memperparah Kondisi Dari Pasien Itu Sendiri Dan Apabila Ada yang Ditanyakan Tentang Penyakit HIV Dan AIDS Ini Silahkan Tulis Di kolom Komentar Apabila Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh